Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah cepat menangani dan mengatasi praktik impor ilegal. Pelaku usaha domestik mulai kewalahan menghadapi gempuran produk impor ilegal. Hal ini ditegaskan Presiden dalam rapat terbatas tentang impor ilegal. Jokowi menyoroti laporan pelaku industri tekstil yang mabok belur menghadapi produk pakaian bekas maupun baru yang masuk secara ilegal. Akibatnya pengusaha harus menanggung penurunan pangsa pasar mulai dari 30 hingga 60 persen. Selain pakaian, Presiden juga mengkhawatirkan kegiatan impor ilegal produk kosmetik, elektronik, makanan, dan produk pangan. Pemerintah berjanji akan memperkuat aparat dijen Bia Cukai untuk mencegah impor ilegal. Ini penting karena Bia Cukai tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, Bia Cukai harus mendengarkan, Bia Cukai juga harus memperhatikan kepentingan kementerian dan lembaga, terutama kementerian perindustrian dan perdagangan. Ini bentuknya adalah share risk management, sehingga nanti targeting yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Bia Cukai betul-betul akurat. Yang pada akhirnya ini akan menghambat masuknya atau bahkan menghilangkan impor-impor yang ilegal. Terima kasih telah menonton!